Kami bahas putusan mahkamah di perkara Ferry Sambu ini bersama pakar hukum midana Heri Firman Sya. Selamat petang Pak Heri. Selamat petang Mbak Sindi, salam sehat. Salam sehat Pak Heri. Kalau kita melihat putusan dari mahkamah agung ini semua lebih ringan dari putusan pengadilan sebelumnya. Dari pengadilan negeri kemudian dari pengadilan tinggi bahkan ada perbaikan soal delik midananya. Apa analisa Anda soal ini? Pertama ya kita tentu menghormati ya apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah agung melalui putusan kasasi terhadap Sambu dan kawan-kawan. Tapi tetap harus ada catatan kaki terhadap putusan ini ya. Bahwa ada dissenting opinion di sana berarti ada perbedaan pendapat dalam memutus tadi. Tidak bulat dia secara musyawarah mufakat dalam pengambilan putusan hakimnya. Nah kemudian kita juga harus melihat bahwa kalau ada perbedaan pendapat ini kita kembalikan ke dalam konteks pasal 14 ayat 3 Undang-Undang 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman bahwa putusan yang berbeda pendapat itu wajib dimasukkan sedalam putusan. Masalahnya kita belum menerima atau membaca, mengetahui lebih jauh salinan resmi terkait dengan putusan kasasi baik Sambu maupun yang lainnya. Jadi kita sebutkan kawan-kawan tadi. Jadi memang agak sulit untuk menganalisa hal itu lebih jauh begitu. Tapi dalam konteks bahwa selain ada katakanlah ada tadi dissenting opinion, ada juga disparitas putusan di situ Mbak Cindy yang tadi misalnya disebutkan Sambo yang harusnya pidana mati jadi seumur hidup kan. Padahal pengadilan tingkat pertama negeri dan pengadilan banding tinggi itu sama bacaannya. Sama-sama memutuskan bahwa putusannya adalah pidana mati. Nah dalam koreksi seperti ini yang dilakukan oleh MA, ini kan yang menjadi bahasan tadi adalah disparitas putusan. Maka penting adanya perdoman pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim di dalam hukum acara pidana kita ke depan. Ada kejahatan yang sama dalam keadaan serupa tapi kehukumannya kok bisa berbeda. Maka kemudian keadilan dalam konteks yang non-judisial saya katakan dalam konteks yang lebih sosiologis. Jadi masyarakat bertanya-tanya, ini sebenarnya mana yang sudah mencerminkan atau menunjukkan nilai keadilan bagi masyarakat ataupun korban? Apakah di PN, di PT, atau di kasasi mahkamah agung ini yang benar? Karena kalau kita bicara dalam lingkup kan, MA ini kan maksudnya kepada judek yuris ya. Dia bicara tentang hukumnya saja. Tapi apakah ketika bicara dalam konteks judek paksi di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, yang bicara tentang fakta yang kemarin juga disiarkan secara luas lewat. Apakah itu kemudian ada hal yang salah? Karena kalau kita lihat, kalau kita bicara ada kekeliuran atau kekhilafan hakim misalnya, kemudian kasasi ini, kita kan pasti akan merujuk pada putusan kemarin. Nah, apa yang bagian mana yang kemudian, sehingga membuat bisa mendasar gap kesenjangan dalam putusan ini kan? Contohnya Putri Candrawati dari 20 tahun. Jadi 10 tahun ya? Jadi 10 tahun. Tengah dari hukumannya. Bagian yang salah dalam konteks tadi, dan kemudian juga mana yang kemudian bisa dijelaskan kepada publik, pendekatan hukum secara logika hukum yang benar. Karena ini yang perlu transparansi semacam ini yang ingin didengar oleh publik. Begitu, Mbak Sindi. Karena juga ada perbaikan tindak pindahannya dari bersama-sama, kemudian turut serta begitu ya? Ya, itu betul. Mbak Sindi, itu juga yang menarik sebenarnya. Sejauh mana tadi saya katakan sebenarnya kan batasan untuk bisa mengkoreksi putusan kekuannya tadi kan? Apakah kemudian dengan mengubah konteks konsepsi tadi dari penerapan hukum yang katakanlah ada Pirsti Wandel Nemingnya dalam kasus Sambo, ada penyertaan pasal 55 KOHP, kemudian kaidah atau kata dalam konteks tadi ada turut serta dan juga secara bersama-sama. Ini kemudian menjadi lebih jelas penerapan hukumnya atau tidak. Karena bisa saja orang beranggapan bahwa di awal di kasus sidang pengadilan yang kita ikuti di PN, itu kan jelas ada mastermind-nya. Begitu ya, aktor intelektualnya juga beberapa dari keterangan saksi yang juga menjadi terdakwa yang sama dalam perkara tersebut, memberikan keterangan atau informasi yang menjurus kepada satu orang. Ketika dikatakan bersama-sama, seakan-akan, ini semua punya kualitas yang sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Dianggap sama saja. Sehingga itu yang mungkin memunculkan celah untuk kemudian putusan tadi berubah dia, koreksi dari pemidanaannya adalah pidana mati menjadi seumur hidup. Dan dalam kondisi yang lain, memang kita juga perlu mengingatkan bahwa putusan yang tinggi, pengadilan tinggi kan bukan putusan akhir ya. Karena putusan yang akhir itu adalah final and binding ketika tidak ada upaya hukum lain. Nah ketika dia masih ada peluang memang untuk berubah dia. Nah salah satu hal perubahan yang mendasar yang bisa ditarik dalam asus sambo misalnya, ketika tidak ada pertimbangan hakim yang menyoal masalah keringanan hal-hal yang meringankan. Mohon maaf, hal-hal yang mengingatkan dari perbuatan terdakwa pada saat itu. Itu juga mungkin bisa ketika dibuatkan dalam sebuah memori kasasi, itu yang bisa jadi concernnya majelis hakim begitu ya. Memang ketika masuk ke ranah kasasi ini lebih banyak di ruang senyap ya. Kan tadi juga kita dengar dari anggota keluarga, bahkan dari kuasa hukum kan tidak mengetahui ya. Saya nggak tahu seperti apa, tapi memang seharusnya ini adalah kepentingan hukum bagi mereka. Kalau masyarakat luas, masih terlalu jauh kita menarik kepentingan hukumnya. Tapi mereka berperkara yang mengikuti proses ini dari awal seharusnya kan dipertimbangkan untuk kemudian katakanlah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses. Itu dia. Karena ada perbaikan soal tindak pidana, perubahan soal tindak pidana itu kan seakan-akan persidangan yang ada di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi dinegasikan dengan putusan dari Mahkamah Agung. Seakan-akan ini adalah perkara baru. Apakah memang seperti itu? Saya memandang dari sisi awam, apakah bisa seperti itu? Pak Yari dari sudut pandang hukum. Kalau kita bicara sistem peradilan pidana, berarti kan ini hal yang kait-mengkait Mbak Sindi. Nggak ada yang berdiri sendiri di situ. Bahwa kasus ini ada fakta-fakta hukumnya, nggak mungkin dibiarkan begitu saja kan. Tidak mungkin menurut saya dilewatkan. Walaupun kalau kita bicara penerapan hukum, ya kita bisa berdebat panjang ya terkait dengan bagaimana pandangan-pandangan tadi. Maka tadi jadi penting adalah untuk melihat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam konteks ini yang mengapa dua hakim yang lain ini menyatakan berbeda dengan tiga hakim yang lain. Kita tidak saling menyalahkan antara mana hakim yang lebih benar. Bukan begitu ya. Tapi kepada kalau memang ini ada pandangan yang berbobot, sekalipun dia adalah minoritas di situ, itu kan bisa saja menjadi bahan pembelajaran hukum kita. Bahkan ke depan ini bisa dibuatkan anotasi untuk putusan ini ya, putusan kasasi agar ada penilaian terhadap argumentasi hukum untuk mengkoreksi, mengkritik, membuat catatan kaki sekali lagi terhadap putusan kasasi yang kita dengarkan sekarang ini. Biasanya ada pertimbangan apa sih Pak Heri pertimbangan hukum apa ketika ada di tingkat kasasi atau makam magung sampai ada koreksi? Ya, ini yang mungkin bicara tentang adanya penarapan hukum yang dianggap keliru atau salah atau tidak tepat ya, atau kurang tepat tadi. Atau mungkin juga ada kekilapan hakim dalam konteks ada fakta yang tidak dipertimbangkan, bagian yang tidak dipertimbangkan, padahal yang dipertimbangkan itu bisa saja berubah putusan sebelumnya, yang seharusnya tadi mati jadi seumur hidup. Nah, ini yang perlu tadi ketika kita membaca narasi putusan itu secara utuh, Mbak Sindi, sama bagian perimbangan hukum hakim, sehingga kita bisa tahu asbabun nuzulnya, asal mulainya, mengapa kemudian akhirnya putusan ini muncul begitu kan. Jadi, kita bisa menilai secara fair juga, tapi dalam konteks yang lain ya, putusan hakim kan tetaplah harus melandaskan pada kemanfaatan, kepastian hukum, dan juga keadilan. Yang dimaksud tentu adalah keadilan bukan hanya bagi pelaku, karena biasanya KUHAP kita bicara tentang hak-hak pelaku, tapi juga hak pelaku. Baik. Pak Eri yang menilai tadi adalah pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud Emri yang mengkhawatirkan, ada upaya lain yang untuk meringankan sambu, disebut tadi oleh Menko Polhukam. Jangan ada kongkali kong lagi, untuk bisa meringankan hukuman fair di sambu. Apa yang bisa Anda analis atau bahas soal pernyataan ini? Ada kekhawatiran dari Menko Polhukam? Saya jadi ngefans dengan apa yang disampaikan setelah mendengar pernyataan Pak Mahfud ini ya. Pak Mahfud mencoba untuk mengembalikan pada keadaan netral begitu ya. Mungkin ada hal yang beliau nilai mungkin kurang tepat dari segi beliau sebagai, katakanlah praktisi hukum dan ahli hukum juga ya. Ada keraguan ini karena ketika kita bicara kepentingan korban ini kan diwakili oleh jaksa Mbak Sindi. Sedangkan jaksa sudah kehilangan haknya untuk melakukan penuntutan atau katakanlah upaya hukumnya sudah selesai ya. Karena sudah selesai di tingkat kasasi. Kalaupun ada kasasi demi kepentingan hukum. Sedangkan di pasal 263, bicara tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, maka jaksa tidak punya peluang untuk melakukan itu. Karena subjek hukum atau legal standing itu hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya saja. Dengan kata lain, peluang jaksa untuk fight dalam tanda petik bertarung demi keadilan bagi korban sudah selesai. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya. Kalau saya tidak salah tadi mendengar. Jadi ini very clear, sudah selesai. Maka ada kekhawatiran di sana. Yang namanya khawatir ya boleh saja ya. Bukan berarti zon gitu ya. Tapi menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun, ini bukan masalah sambo saja. Ini bukan masalah tentu. Ini supermasi hukum ya. Tapi juga bagi kepentingan banyak orang di negara ini. Pak Ferry, apa masih ada upaya hukum lain yang bisa meringankan sambo? Ya kalau kita tadi kembali ke pembicaraan dialog kita sebelumnya, ada upaya PK yang mungkin diajukan. Itu adalah upaya hukum yang mungkin terakhir ya. Karena upaya hukum luar biasa paling tinggi adalah peninjauan kembali. Bisa tidak salah, tidak ada jangka waktunya untuk ditentukan kapan berakhir. Jadi bisa saja terus dilakukan. Nah ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Bahwa menjalani suatu proses hukum pidana, itu kan memang biaya waktu tenaga pikiran memang harus konsentrasinya di sana, Mbak Sindi. Jadi ketika ada komitmen tanpa konsistensi pun, saya rasa ini juga bisa menjauhkan dari nilai keadilan. Karena ketika ini tidak diproses, tidak dikawal, proses yang tidak dikawal, maka kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Prof. Mahfud tadi itu terjadi. Ya meludahan itu tidak pernah terjadi ya dalam kasus apapun, bukan hanya kasus sambo. Oke, persidangan kan di awal sudah terbuka, ini juga diawasi, dan tadi seperti diatakan elemen kemulukam, jangan lagi ada kong kali kong, meringankan hukuman sambo lagi. Terima kasih Pak Ari Firman Syah sudah bergabung di Samar Indonesia malam hari ini.